Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Menjamu Persik ke diri menjadi laga pertama Arema tanpa Gustavo Almeida sejak dipinjamkan ke Persija Jakarta di bursa transfer pemain paruh musim Momen itu terjadi di Pekan 20 Liga 1 2023 hingga 2024, Senin, 27 November 2023 Sebelum dilepas, Gustavo mencatatkan 16 penampilan bersama Arema Penyerang asal berhasil itu mengemas total 14 gol bersama squad Singoedan Artinya, ada 3 pertandingan yang dijalani Arema tanpa kehadiran Gustavo musim ini Pemain berusia 27 tahun itu sempat absen di laga melawan Dewa United, Persikabo 1973, dan Persebaya Surabaya Gustavo absen dua kali karena cedera saat Arema bertemu Dewa United dan Persikabo 1973 Sementara, saat menghadapi Persebaya, pemilik jersey beromor punggung 70 itu tak bisa bermain karena akumulasi kartu kuning Dari 3 laga tersebut, Arema mengalami 2 kali kekalahan, yakni 0-1 dari Dewa United dan 1-3 dari Persebaya Namun, 1 dari 3 pertandingan tersebut berhasil dimenangkan Arema, yaitu saat bersuap Persikabo 1973 dengan skor tipis 1-0 Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga Sampai jumpa, salam olahraga Sampai jumpa, salam olahraga Terima kasih.